Yuk ketahui, 6 penyebab pemanasan global yang perlu diketahui. Penyebab pemanasan global, seperti akumulasi gas rumah kaca di atmosfer, menjadi perhatian utama dalam konteks perubahan iklim global. Gas-gas seperti karbon dioksida, K2, metana, CH4, dan nitrogen oksida, N2O, berasal dari berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Konsekuensi dari peningkatan kadar gas-gas ini mencakup perubahan iklim ekstrim, kenaikan permukaan air laut, serta ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati global. Tindakan bersama global sangat diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak buruk pemanasan global bagi ekosistem dan kehidupan manusia di bumi. Mengutip dari laman Kementerian Keuangan, berikut penyebab pemanasan global yang perlu diketahui. 1. Peningkatan gas rumah kaca. Peningkatan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, K2, metana, CH4, dan nitrous oksida, N2O, terjadi karena aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Proses ini menyebabkan peningkatan konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, yang memperkuat efek rumah kaca dan mengakibatkan peningkatan suhu global. 2. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah fenomena alamiah di mana gas-gas seperti K2 dan CH4 menyerap dan memancarkan panas di atmosfer, yang mengakibatkan penahanan panas di permukaan bumi. 3. Polusi dari sampah plastik yang tidak daur ulang. Sampah plastik seperti botol, kantong belanja, dan styrofoam tidak terurai secara alami dan memancarkan gas metana saat terurai di lahan pembuangan sampah. Selain itu, produksi plastik juga memerlukan energi fosil dalam pembuatannya, yang menyumbang pada emisi gas rumah kaca. 4. Boros penggunaan listrik. Penggunaan listrik yang boros, terutama bergantung pada pembakaran batu bara dan gas alam, menghasilkan emisi K2 yang signifikan. Ini terjadi baik di sektor industri maupun rumah tangga. 5. Polusi udara dari asap industri. Industri pabrik menghasilkan asap dan partikel lainnya yang mengandung polutan seperti sulfur dioksida, sodua, dan nitrogen oksida, enoks. Polutan ini tidak hanya mencemari udara tetapi juga berkontribusi pada pembentukan kabut asap dan hujan asam, yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. 6. Penebangan hutan. Deforestasi atau penebangan hutan secara besar-besaran untuk kegiatan pertanian, pembangunan, dan kebutuhan kayu menyebabkan hilangnya habitat dan menurunkan kemampuan hutan dalam menyerap K2 dari atmosfer. 7. Pembangunan